Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kami sore. Selain para menteri, tampak juga sejumlah utusan khusus presiden dalam rombongan para menteri. Para menteri yang ditemui Yawamedia mengaku siap mengikuti pembekalan selama tiga hari di Akademi Militer Magelang. Salah satunya adalah Agus Hari Murti Yudhoyono. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan ini menyebut momen pembekalan menjadi ajang nostalgia baginya. Dengan sukacita menuju ke Akademi Militer Magelang, kalau bagi saya ini nostalgia karena dulu saya juga ditempat di sana dan saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih, bersama Presiden Prabowo Subianto, saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Tujuan kegiatannya untuk apa ini Pak? Ya ada pembekalan tentunya dan membuat kita semakin disaling kompak gitu Pak ya. Mengenal sama lain, makin kompak dan makin solid Pak. Siap, semangat juga. Pak, selamat menikmati Pak. Pak Budi Gunawan, ada persiapan khusus nggak Pak? Selamat menikmati Pak. Selamat menikmati Pak. Pak Pak Budi Gunawan, ikut pembekalan Pak. Selamat menikmati Pak. Ini apa buratnya di atas ratus, mudah-mudahan turun dari sini ya. Semua lah bisa sama-sama, karena Bapak-Bapak selalu mendekankan bangun tim bola seperti bukan Superman. Kita mohon doanya ya, semoga kita tambah kompak membawa presiden dan Bapak Presiden yang misalkan hamel dan rapat-rapatnya kegiatannya juga serius, supaya kita jadi tim yang solid membangun Indonesia. Terima kasih. Ya kalau Pak Prabowo itu kan, apa namanya, berdua mengertilah kapan lo punya serius, membangun tim kapan santai, saya pikir pemimpin yang sudah sangat matang ya, mengerti bagaimana membuat anak buah itu, suasana kerja juga penting ya. Apabila segera kerja yang positif, juga ini-ini dan bisa dieksekusi dan kembali. Dari perumahan rakyat ada apa yang diibas Pak? Ya, terima kasih. Siapa ini Pak? Siapa ini Pak? Bismillah. Terima kasih. Terima kasih.